Oke Jum, kenapa Magisk 26.2 cepat banget update ke Magisk 26.3? Ada apa di Magisk 26.2 dan apa yang baru di Magisk 26.3 Jum? Banyak banget user yang memperdebatkan versi Magisk. Bahkan karena banyaknya perbedaan pendapat tentang Magisk Manager, user awam itu sampai bingung memilih versi Magisk yang stabil. Nah saking bingungnya, sebagian user itu bahkan sampai lupa nonton video Bang Ojan. Nah di Magisk Manager versi 26.3, kita bisa tahu fitur baru yang disediakan Magisk Manager. Kalau misalkan user yang baru pasang Magisk, ya mungkin bakalan lihat di bagian fitur saja. Nggak akan fokus ke bug, error, bahkan kendala yang bakalan dirasain. Tapi ada hal aneh yang Bang Ojan rasain setelah update Magisk Manager ke versi 26.3 Jum. Jadi Bang Ojan saranin, jangan dulu pasang Magisk Manager versi 26.3 sebelum nonton full video ini Jum. Kalau misalkan kita perhatikan, fitur baru di Magisk Manager versi 26.3 itu cuma ada 4 Jum. Nah fitur yang pertama nih, perbaikan informasi HP yang kita gunakan. Nah fitur ini, biasanya untuk mengatasi kegagalan pasang Magisk via custom recovery. Terus untuk fitur yang kedua, update Boosiebox ke versi 1.36 Jum. Nah sebenarnya kalau misalkan kita pasang Magisk Manager, kita nggak perlu lagi memasang file Boosiebox. Tapi karena beberapa modul Magisk itu membutuhkan Boosiebox versi terbaru, makanya beberapa user itu masih pasang file Boosiebox. Fitur yang ketiga, update file execute yang sering error di device 32 bit. Ya contohnya log kosong atau mungkin pasang modul Magisk itu sering gagal. Terus fitur yang terakhir atau fitur yang keempat, memperbaiki route access yang error di device 1+. Sebenarnya, dari keempat fitur baru Magisk Manager ini, nggak ada satupun fitur yang bener-bener kita butuhin Jum. Sedangkan ya, kita itu bener-bener butuh banget sebuah fitur yang setara sama fitur Kernelsu. Yaitu menyembunyikan access route dari game dan mobile banking. Ya contohnya, aplikasi dana sampai sekarang masih ke deteksi kan? Nah itu sedikit informasi yang bisa kalian catat dari Magisk Manager 26.3 Jum. Terus pertanyaannya nih, hal aneh apa yang bawa jarasai setelah update Magisk Manager? Nah ini disclaimer dulu ya, video ini dibuat atas pengalaman pribadi, jadi bukan jaminan 100%. Apa yang bawa ojan alami itu bakalan kalian alami juga. Soalnya yang namanya HP Android itu random Jum. Kalian bisa menjadikan video ini sebuah gambaran atau sebuah pilihan. Nah dari awal bang ojan update Magisk Manager terbaru, versi 26.3, udah ngerasain kejanggalan di saat pemasangan Jum. Maksudnya bukan ketemu arwah, bukan. Nah biasanya ya, kita kalau misalkan pasang Magisk Manager, bisa langsung dari aplikasinya, terus kita cuma diminta untuk memilih file Magisk Manager yang udah kita download. Udah kelar kan? Tapi untuk versi yang sekarang, file binarinya itu udah include di dalam aplikasi Magisk Manager Jum. Ya sebenernya sih masih termasuk mudah cara pasangnya, gak ada bedanya sama versi yang sebelumnya. Tapi setelah pemasangan Magisk Manager selesai dan HP-nya di-restart, selalu muncul memerlukan penyiapan tambahan. Nah disini kalian bakalan diminta untuk memasang ulang, ulang, dan ulang. Gak akan berhenti Jum. Ya mungkin saking bang ojan penasarannya ya, bang ojan itu coba pasang Magisk Manager itu lewat custom recovery Jum. Nah disini bang ojan itu gak ngalamin error atau ngalamin kendala yang fatal. Semuanya berjalan lancar sampai sih HP-nya nyala. Eh bentar, jangan dulu skip Jum. Ini di tahap yang lagi seru-serunya. Nah bang ojan itu coba cek di bagian fitur, ternyata semuanya sama aja Jum. Mulai dari tampilan, terus setelah Magisk Manager, dan fitur. Terus bang ojan pasang modus Magisk yang biasanya bang ojan pasang, ya mungkin bang ojan bakalan aman gitu ya di Magisk Manager versi 26.3. Ternyata setelah semuanya selesai dan bang ojan pasang modus Magisk, tiba-tiba dia selewat ada tulisan reboot to recovery. Dan HP bang ojan itu break pas di restart. Nah rasa penasaran bang ojan itu gak nyampe sini Jum. Bang ojan pasang ulang Magisk Managernya sampai selesai dan sampai pasang modus Magisk kayak tadi, dan kejadian tadi muncul lagi, yaitu HP-nya botlock. Nah disini bang ojan gak coba pasang ulang Magisk Manager, ya mungkin pasti bakalan botlock lagi. Tapi cuma tekan tombol power, jadi biar nge-restart, ya berharap si HP-nya nyala Jum. Eh tiba-tiba malah mentok di fastboard. Nah jadi kejadian aneh yang bang ojan alami di Magisk Manager versi 26.3, itu akses root sering hilang dan sering tiba-tiba break di saat kita restart HP Android-nya. Gak hanya break aja, ya kadang mentok di fastboard. Nah disini bang ojan tes di custom rom Havoc Android 9, dan buat kalian ya yang pernah pasang atau mungkin sekarang ini lagi pake Magisk Manager versi 26.3, tulis aja di kolom komentar. Gimana menurut kalian Jum? Sebenernya kendala yang bang ojan alami ini bukan kendala yang fatal Jum. Masih mudah diperbaiki dan gak sampai harus format data. Tapi kalau misalkan user awam yang ngalamin, ya mungkin bisa bikin bincih tutup warung Jum. Jadi gimana menurut kalian tentang Magisk Manager versi 26.3? Ya mungkin ya disinilah bang ojan harus balik lagi ke Magisk Manager versi 24.1, dan nunggu Magisk Manager versi 26.4 dirilis. Soalnya ya buat apa jem, kalau misalkan kita pasang Magisk atau kita root HP Android kita, bisa tiap kita restart HP Android-nya selalu mentok di logo atau kadang ke fastboot. Agak repot juga sih.